Buntut kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia yang diduga karena mengonsumsi obat sirop mengakibatkan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran agar apotek tidak menjual atau mersepkan secara bebas. Kebijakan ini pun mendapat kritikan dari himpunan Seminat Farmasi Masyarakat atau His Pharma Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan dianggap terlalu overreaktif dan seakan tidak berkoordinasi antara BEPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kebijakan itu dinilai latah dan berpotensi membuat kepanikan di masyarakat. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM masih melakukan tahap pengujian. Tentu harapan kita seharusnya Kementerian Kesehatan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan POM, dengan GP Farmasi, dengan Ikatan Apotekar Indonesia, dan tentu juga dengan para ahli di bidang obat sehingga tidak terjadi misinformasi dan begitu banyak akhirnya opini yang berkembang di masyarakat. Dan tentu ini mengakibatkan banyak hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kelancaran pelayanan kesehatan di masyarakat. Sementara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM di Banjarmasin bersifat mengimbau kepada Apotek untuk tidak menjual secara bebas. Karena belum ada dasar hukumnya, apalagi saat ini masih menunggu tahap pengujian. Ini sebagai bentuk kehati-hatian ya, jadi karena masalah akut kidney injury tadi itu yang masalah penyakit pada ginjal ini, saat ini sedang diteliti apa penyebab utamanya sesungguhnya. Dan khusus untuk sirup, dari sejak awal Badan POM melarang penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol di dalam sirup. Sehingga kalaupun nanti ada yang terdapat di dalam sirup itu, bukan sebagai pemanis atau bahan yang sengaja ditambahkan, tetapi sebagai kontaminan atau bahan pencemar di dalam bahan yang digunakan. Dasar pengujian terhadap obat sirup diakui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM di Banjarmasin lantaran diduga adanya bahan kimia berbahaya, seperti D-thylene glycol dan ethylene glycol, yang sering digunakan untuk pembuatan produk seperti resin plastik dan pendingin untuk otomotif. Bahan ini dilarang keras digunakan untuk obat khususnya sirup pada anak-anak karena dapat menimbulkan gejala seperti gagal ginjal akut.